kita review ruangannya seperti apa guys kita ambil yang atas ada ruangan keluarga teras teras bisa duduk-duduk ngopi santai sambil menikmati sesangkir kopi seperti ini si bocil ini oke awalnya dingin kali-kali lanjut wanita mu ke duduk sorry ya guys berantakan ada teko untuk medu poki ada jendelanya ada kamar utama kita tunggu ke kamar dua dulu ya guys karena kamar pertama ada orang kasur ada dua dua dewasa ada AC agak berantakan sorry ya guys ada TV tapi sayang TV nya enggak terlalu jelas ya TV lokal TV jadi agak kerenyak-kerenyak dikit tapi masih oke lah masih bisa nonton TV ada kaca ada lemari ini langsung kamar mandi kamar mandi ada shower ada bed itu ada toiletnya ya cukup bersih lah lumayan lah ya guys dan cukup luas cukup luas lanjut ke kamar tiga guys jadi di sini kamarnya ada tiga ini ruangan ketiga kasur ada tiga untuk dewasa tiga dan juga jika kalian rombongan bawa anak kecil masih bisa lah ya nepet-nepet seperti pepes gitu bisa di lantainya juga masih bisa gelar-gelar juga yang kurang kasur tinggal bawa kasur lalu ada TV juga dan AC seperti ini dari sini lanjut ke kamar mandi situ ada lemari buat taruh-taruh barang dan kamar mandi ada toilet ada shower dan disini ada ada heater heater itu ya untuk mandi itu ada air anggapnya juga bisa diatur seperti ini untuk menginap disini kami menginap 900 lebih ya guys tanpa sarapan guys kalau sama sarapan bisa satu lebih menurut saya sih ya lumayan lah ya lumayan worth it dengan hawanya yang dingin menurut saya siang-siang aja dingin anginnya apalagi malam sejuk kita ke kamar satu guys sekarang lanjut ke kamar yang pertama guys dekat pintu masuk langsung ke kamar utama kamar utama seperti ini hari ya berantakan seperti ini kasur E2 di sini masih ada selak lalu ada AC TV jadi setiap kamar itu ada TV dan AC ada meja hias buat naruh-naruh barang seperti ini guys buat dua orang dewasa lalu di kamar mandi setiap kamar selalu ada kamar mandi yang sama shower air hangat toilet was di kamar air hangat cukup nyaman lah guys AC nya lumayan dingin ini juga ada jendela bisa dibuka biar ada hawa penampakan penampakan samping seperti ini persis sama semua gedungnya penginapannya seperti ini guys atas dan bawah keluar nah begitu keluar pemandangannya pohon dan disana terlihat gunung sedikit sih ini guys oke jangan lupa like and subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya